yang pertama adalah kita sudah mempunyai saluran induknya lalu yang kedua kita juga sudah mempunyai saluran sampingnya lalu akan kita masukkan salurannya masing-masing tersebut agar sama dan sejajar koneksinya agak lost oke udah jalan lagi yang pertama tadi badan salurannya seperti ini jadi ada saluran bawahnya melebar yang kedua ini langsung melebar kalau ini langsung 1 meter baru menuju ke jaris surface ini saya stop sampai disini lalu saya insert region after menggunakan saluran 2 lalu saya set out target oke 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 lalu saya cek dulu disini 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 object viewer nah ini sekarang bangunannya sudah hampir sama ya jadi dari bawah lebar berbeda berbeda namun ke atas 1 meter dulu baru dia ke target surface kanan atau kiri kebetulan target surface nya dia menjadi timbun ini karena dia naik dulu 1 meter lalu menimbun ke bawahnya ya oke akan saya kecilkan sedikit biar dia gali ini tidak 1 meter 0,5 oke seperti itu lalu saya rebuild rebuild all kalau dari sini juga bisa rebuild all tidak perlu target ulang kalau hanya merubah tapi kalau mengganti harus set all target lagi kalau perubahan di profile alignment ataupun bangunannya itu cukup dengan rebuild saja ya nah sekarang galian galian sedikit ya kalau tadi masih karena ini tinggi jadi timbunan gitu ya oke posisinya sudah titik temunya sama elevasi atas sama bawah sama nah sekarang saya akan membuat ini menjadi sebuah radius jadi pada posisi disini ketemu dengan ini bawah ketemu bawah itu menjadi sebuah radius dengan acuan garis polyline biasa nah ini memulai membuat intersection atau titik temu ini satu meter seperti ini ya oke saya coba dengan feature line dulu yang sebelah sini yang sebelah sini nanti dengan alignment oke kalau untuk membuat feature line ini saya send to back display order send to back untuk membuat feature line saya ID dulu saya masukkan service-nya ini service saluran samping ini saya juga aktifkan service-nya corridor properties lalu disini ada namanya service lalu ini top top otomatis ada namanya nanti top tapi saluran masuk satu ya berbeda dengan yang tadi karena dia sudah mempunyai nama corridor yang berbeda-beda apply boundary-nya juga sama saya aktifkan extend oke nah ini sudah ada konturnya 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 adalah service dari saluran masuk satu yang pertama nah seperti ini ini service-nya ya lalu saya membuat dengan metode sama persis dengan tadi yaitu dengan yang pertama adalah contoh menggunakan feature line saya cek berapa lingkarannya kisaran radiusnya satu setengah satu koma dua ya lalu saya buat dengan membuat membuat side lagi side lagi simpang masuk satu masuk satu simpang ini set-nya yang kita aktifkan select lalu kita buat grading draw feature line draw feature line lalu kita sama dengan tadi lalu saluran simpang satu oke kita buat dari sini service 16 kita oke aja dulu nanti kita periksa apakah service-nya sama atau tidak enter lalu kita buat line sampai di sini enter elevasi masukkan aja dulu baru kita pilih arch masukkan di sini arch second point second ada di sini klik lalu berikutnya sampai di sini klik lalu kita masukkan elevasinya terima saja dulu tidak apa-apa habis itu ketik L untuk mengbuat line klik habis itu enter oke kita akan periksa kita akan periksa apakah di sini service-nya sama dengan service desain dari saluran yang kita mau klik di sini add label spot elevation nah kita klik cek ini 15,78 15,78 sedangkan di sini harus mengikuti service dari desain yang pertama yang sebelah sana agar dua-duanya sama ini namanya saluran simpang service properties kita hidupkan oke sudah hidup ini ya service-nya yang lompat sedikit oh bukan ini corridor properties service-nya info maaf namanya invert service-nya top invert kita ke sini saluran simpang yang ada di atas tadi saya lupa nah ini contour entry angle oke biar warnanya berbeda nah ini ada lalu klik contournya pemilihan contour ini agak sangat hati-hati kenapa dia tidak jadi saya cek dulu kenapa invertnya cuma di sini saya cek dulu oh mungkin karena ininya mati kali koridornya yang lain saya hidupkan dulu ya cek koneksinya agak putus-putus invert top oke top link parameter nah ini saya hidupkan dulu cek oke lagi running ya oke sudah jadi nah ini sudah hidup semua karena tadi koridurnya kita matikan jadi dia service-nya tidak sampai full lalu sekarang masih ada yang tersisa di ujung-ujung tapi yang penting kita sudah dapat service bawahnya ya nanti kita bisa perbaiki biasanya dia koridurnya karena kodenya berbeda bisa upgrade di sini kanan oke agak sulit select ini karena delay jadi saya ke koridor sini aja saluran simpang properties ini oh side side corridor nah ini saluran tadi ya properties lalu surface top dan ini oke tapi boundary-nya saya tambahkan corridor extend as outer boundary oke lalu set all target saya update lagi oke final oke oke ya sudah lalu sekarang klik di sini lalu saya add label spot elevation untuk mengecek berapa elevasi di sini sesuai desain yang ada oke sudah ketemu saya kecewkan sedikit karena itu cukup pendek jadi mungkin biar textnya kelihatan ya oke saya cek posisi di sini ke kanan elevation editor ke kanan boleh atau dari sini juga boleh edit elevation edit elevation edit elevation harusnya muncul tabel elevation editor itu bukan pak elevation editor ya sudah iya elevation editor oh iya betul bukan edit elevation ya oke nah kita periksa apakah sudah sama atau belum yang pertama adalah 15,6 dengan kita pindah-pindah kita escape dulu agak delay agak delay connectionnya loss oke 1 2 3 tidak kelihatan oke ini nomor 1 oh nomor 1 di sana STA 0 15,57 ya 15,77 ternyata elevasi bawahnya sama 15,77 tidak terlalu jauh ya yang atas 15,78 oke bawahnya 15,78 nah kalau kita mau mengganti misalnya ini ternyata saya kurang takutnya milinya ini walaupun pekerjaan sipil ini bisa edit edit label style lalu edit sini tingkat akurasinya bisa di edit klik di sini lalu ini blok semua tingkat akurasi ada di precision kita bisa ganti angkanya lalu dorong dengan panah klik oke 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 ini untuk melihat nah ini ada sedikit beda dimilih ya 771 15,71 15,769 yang kedua 15,775 yang ketiga adalah 15,782 oke sudah selesai nah jika sudah selesai maka kita bisa langsung membuat posisi ini di kanan kirinya sama tapi tengahnya menarget ke disini ada garis bantu yang membuat ya berhenti di tengah disini berhenti di tengah dan dibagi dua mulai dari sini kita ada garis bantu menuju alimen disini dan disini ada kita bisa cetak feature line yang tadi alat bantu polyline disini ya kita buat koridor langsung koridor properties koridor saluran masuk satu saya masukkan simpang satu masuk satu simpang oke lalu ini bahannya feature line bahannya feature line lalu site nya kita masuk site simpang satu yang disitu feature line oke assembly nya belum jadi oke dulu yang ada target surface adalah final oke lalu set all frequency saya ganti dua 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 oke oke nah ini sudah jadi cuman assembly nya yang belum nah assembly nya kita siapkan assembly nya adalah sama dengan ini cuman separuhnya oke kita copy disini copy kesini yang ini kita hapus yang ini kita hapus oke jadi posisi dinding alignment tadi berada disini dinding nya sama tapi ini akan melebar dan fleksibel ke berbagai arah ke tengah saya kasih nama ini lebar 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 maksudnya variasi gitu ya oke lalu posisi disini saya ganti nama saluran 2 simpang saya kasih nama simpang nah ini kita cek 2 kurang ini mungkin 0,5 lebih detail ya corner properties saya update dengan namanya parameter saluran 2 simpang ya oke frekuensi nya saya ganti lebih detail lagi 0,5 0,5 0,5 0,5 oke sudah lalu set all target set all final oke 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 nah kita lihat hasilnya kalau gak kembali kemungkinan virasat saya kembali ini kanan dan kiri kiri jadi kanan ya kembali maksud saya yang ini disana ini disini gitu ya oke saya mirror ini yang B dan A nanti yang ini dipakai untuk yang satu yang satunya lagi dipakai untuk yang lain ya kita butuh satu karena kan yang bawah nanti kalau arahnya beda berarti dia butuh yang terbalik gitu ini saya ganti simpang B yang ini saya ganti simpang A enter lalu yang ini saya mirror 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 disini oke yang ini saya mirror juga mirror taruh disini oke yang ini saya hapus yang ini saya hapus oke koridornya saya perbaiki dengan versi A koridor beropetis lalu seluruh saluran versi A oke set all target oke sudah otomatis oke nah sekarang sudah hampir jadi klik kanan objek oke klik kanan objek viewer nah seperti ini yang bawahnya dari sana ke sini dengan variasi ketinggian yang atasnya otomatis sama-sama ke pinggir tanah asli oke berikutnya kita harus bikin alat bantu dari sini ke sini untuk membagi koridor koridornya kita wideningkan klik kanan koridor properties kita endingnya ini mulai dari mana tadi ya dari sana apa ke sini ya kayaknya di sini ya mulainya ini berhenti di sini klik lalu oke nah berhenti di sini khusus untuk sini wideningnya harus nyampe ke garis ini garis pinggir bisa atau garis akhir dari sini juga bisa kita cek garis pinggir di sini koridor properties target namanya offset target yang left yang ada tulisan slope nah ini lebar yang ada tulisan lebar alignment alignment saluran masuk 1 add oke set all frekuensi 0.25 saya ganti lebih rapat lagi 0.25 0.25 0.25 oke 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 nah seperti itu oh kebalik oh maaf ini bukan bukan kesini tapi kesini salah saya harusnya feature line koridor properties ya betul kalau yang itu yang satunya nanti target saya ganti saluran masuk kalau cara buangnya tinggal hapus aja nah bantuannya bukan alignment tapi feature line select from drawing tinggal klik garisnya oke enter oke 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 nah seperti itu yang ini sudah beres berikutnya sesudahnya berarti tinggal sampai selesai project kita tambahkan lagi klik kanan select region after lalu ini saluran simpang B tadi ya kita pakai B apa A ya saya cek dulu oke samakan dengan yang sebelumnya A ya kita ke final untuk service nya oke tapi yang kedua target web nya 0,25 dulu saya ganti 0,25 0,25 0,25 oke lalu web nya adalah yang ada tulisan lebar baru ke alignment kita ambil saluran masuk oke 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 nah seperti itu kita cek klik kanan object viewer nah memang cukup detail tapi seperti ini hasilnya sudah bagus bawahnya sudah bervariasi elevasinya menyesuaikan ngejudge masalah luran dari sini dan dari sana atasnya juga sama nah langkah berikutnya koridor ini harus dihentikan sampai disini klik kanan koridor oke ini tinggal tarik saja sip nah oke jadi sudah satu bagian nah masalah yang kedua adalah masalah disini nah pada koridor dari sini ke sini ini tidak boleh pakai sayap karena koridornya disini kan diambil alih oleh ini kalau dia masih pakai sayap kan berarti airnya terhenti ya oke nah tadi cara metode menggunakan feature line ya di bawah saya akan mencontohkan cara menggunakan alignment untuk membuat intersection atau persimpangan ada dua cara yang ada tiga cara yang pertama tadi feature line langsung kita buat seolah-olah polyline dengan adjust elevasi tertentu ya disini lalu kalau yang disini barusan feature line dengan membuat alignment lalu kita jadikan elevasi dengan koridor dengan bantuan koridor kalau ini sama-sama feature line kalau tadi langsung jadi surface kalau ini koridor dulu baru jadikan surface rencana nanti surface rencananya juga disini koridor properties sama perintahnya yaitu surface ini top juga saya ganti top oke ini tambahkan kode ini masukkan top link apply nah target akhirnya tetap surface cuman kalau tadi bypass jadi feature line langsung jadi surface kalau ini menggunakan tahapan menggunakan koridor oke berikutnya saya akan buat polyline dengan mengatur bagaimana panjang dan pendek dari kurvanya dengan menggunakan alignment dan profile sini nah ketika kita membuat fillet daripada alignment pastikan elevasinya sama kita cek karena kalau elevasinya tidak sama tidak bisa di fillet untuk alignment kan tidak ada acuan elevasi jadi saya nolkan saja lalu ini saya nolkan lalu kita fillet dengan radius 5 meter dulu kita coba nah terlalu besar 1 oke kita lihat hasilnya klik nanti disini sama disini sampai disini sama gitu ya nah karena dia mulai dipotong disini maka pada posisi disini kita mulainya nanti di lokasi yang sama nah ini dari alignment bisa dari sini bisa dari sini bebas sama dengan ini feature line bedanya nanti kita memakai sebelah kiri atau sebelah kanan tinggal di mirror saja alignment create alignment from polyline kita klik objeknya enter boleh dari kanan ke kiri lalu feature line-nya saluran masuk 1 simpang B simpang B oke ini tidak usah oke aja langsung sudah jadi beginning point ending point desain saya hapus label saya hapus saya tidak perlu label untuk saat ini karena ini dipakai untuk jalan mungkin ya yang decline juga tidak masalah ini juga tidak masalah yang paling saya tahu sudah ada alignment oke ini properties saya kasih A sebelah atas nah ini nanti kalau kita kerjanya banyak ini akan membingungkan kita bikin nama itu karena akan kita ingat yang ini namanya apa yang harus benar-benar kita proses dengan baik jangan sampai salah ya save lalu dari alignment langkah berikutnya sama dengan tadi kita harus membuat profil tadi contoh kita sudah membuat profil ini ya kita keluarkan profilnya profil kiri profil lalu cari yang namanya simpang B lalu final masuk lalu saluran awal saluran awal adalah saluran simpang yang mengelilingi apa badan dari grading lalu yang dari arah sebelah kanan ke kiri adalah tadi apa ya saluran simpang saluran kalau disini nomornya top oke saya oke dulu profil create profil from surface yang bawah simpang drawing profile view create profile view oh ya ini harusnya ada kata-kata corridor nya saya ketik surface nya saja oke corridor properties agar tidak membingungkan namanya adalah saluran masuk satu surface nya ini bukan top top saluran masuk satu oke lalu saya masukkan profile create profile from surface saluran simpang B top saluran masuk samping top saluran masuk satu oke saya add nah ini bukan existing ground yang top saya ganti warna LWT yang simpang saya ganti juga oke kita besarkan profile view properties STA awal ini cuma 3 meter ya ini 0.05 0.05 lalu elevasinya kita turunkan ini 13 yang ini 20 oke nah ush maaf ketinggian ya profile view properties properties 15 ini 14,5 yang ini 16 ini 17 cukup nah dari masing-masing existing ini kita sudah tahu acuannya ini adalah tanah asli ini adalah surface top saluran masuk lalu yang ujungnya mana saluran masuk stationnya berarti kurang lebar profile view properties station 003.1 harusnya sudah masuk kok belum 00 saluran yang ini namanya surface nya invert all surface yang invert rupa profile create profile from surface kita masukkan juga invert add ganti style yang lain oke oke nah kita cek stationnya dan elevasinya agar tampilannya mungkin bisa nongol semua 0 sampai 0 oke elevasinya 4 14 oke mana harusnya disini surface nya invert profile create profile from surface timpang oh belum masuk invert nya invert nah itu yang kadang suka membingungkan seperti itu nah invert nya sudah masuk jadi yang satu disini yang satu disini berarti dia tidak terlalu jauh bedanya karena yang dari saluran kanan ke kiri ini yang masuk ke di bawah posisi bendung tadi ada disini ya tinggal kita ketik profile create profile by layout klik satu namanya PR PR salt masuk 1 simpang B oke kita buat dengan tangan saja disini sampai disini oke kalau dia posisinya disini kita harus ngikut seperti ini kelihatannya tepukannya seperti itu oke tapi karena dia tidak terlalu jauh tinggal kita klik saja angkat ke sini ini angkat ke sini nah seperti ini nah ini adalah acuan ini dari masuknya ini nanti menuju ke sana ke saluran di bawah bendung nah sudah selesai baru langkah berikutnya tinggal bikin koridor jadi langkahnya memang begitu alimen profile koridor atau feature line koridor sama tujuannya yaitu untuk menciptakan surface design kiri koridor saluran masuk simpang 1 B lalu alimennya namanya simpang B desainnya namanya simpang B lalu assemblynya adalah coba kita pakai A kalau keliru nanti kita switch ininya final lalu oke lalu set off frekuensi saya ganti 0,25 0,25 0,25 0,25 oke lalu lalu saya tambahkan ininya saya potong sekalian di tengah-tengah nah sama potongannya ada disini dibagi dua zona A dan zona B insert region after salurannya juga saluran A set all frekuensinya tadi 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 oke oke set all target jangan lupa klik here ke set all final oke 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 nah sudah selesai ternyata kebalik gitu ya kayaknya kita cek berarti kita pakai yang B kalau kebalik ya benar kebalik maksudnya dia ke kanan jadi malah ke kiri benar apa kebalik gak ya bisa cek dulu kebalik gak kayaknya benar ya oh ya sudah benar ini udah benar hanya belum ketemu karena belum di target width ya nah seperti itu oke awalnya kita mulai dari sini tidak dari STA 0 samakan dengan yang ini awalnya dari sini klik nah udah jadi oke lalu target width kita mulai corridor properties parameter kalau kita ada zona kita klik dia seperti ini gambarnya udah ketahuan zona ini berarti targetnya ke alignment tadi ya yang ini lebar ke alignment adalah saluran masuk 1 oke oke target kedua ke posisi bukan alignment tapi bantuan garis bantu ya garis bantu link width lebar dengan menggunakan select dari drawing nah ini latihannya variasi ada intersection menggunakan feature line dan targetnya juga variasi targetnya menggunakan garis dan menggunakan alignment oke nanti tinggal dipilih mana yang cepat mana yang cocok karena ini namanya detail design untuk situ 3D ini memang hal-hal yang kecil kayak gini harus didetailkan kalau kita butuh hasil yang benar-benar presisi nah ini udah jadi objek viewer nah ini namanya persimpangan ya oke bisa dibayangkan kalau simpanannya ada 50 nah kita harus bikin kayak gini satu lokasi itu kan 4 kali kanan kiri atas bawah gitu kan berarti 50 kali 4 cukup detil ya karena ini yang penting ngerti target dan penalarannya dulu logikanya bawahnya target menuju ke ini pinggirannya menuju target yang sama kayak gitu oke masih ada PR satu lagi disini yaitu mengenai pekerjaan disininya nah disini kita harus misalkan koridor mulai dari sini sampai sini kenapa karena koridornya ini masih belum sempurna masih ada tutupnya sedikit lagi sekalian karena videonya udah saya buatkan sekalian saya rekam jadi materinya bisa sempurna kesuntung intersection oke saya matikan dulu saya ambil koridor 1 oke 2 3 klik kanan objek viewer nah ini yang saya maksudkan tadi bahwa disini masih tertutup ya ini sudah salurannya bagus bagus tapi disini terhalang oleh badan dari salurannya nah untuk itu koridornya kita potong ya betul koridornya dipotong nah kita menyiapkan badan dari saluran tapi disini tidak ada ekornya target ke dinding nah kita copy yang ini tadi ya kita copy kan co klik klik sini lalu ini kita kasih nama saluran 2c oke saluran 2c tapi kita tidak pakai ini dan tidak pakai ini apakah benar kayak gini atau kebalik nanti kita cek kalau kebalik tinggal bikin satu lagi di mirror lalu klik objeknya di kanan koridor properties nah dari koridor ini kita ambil tengahnya yang pada bagian aktif ini yang tengah ya dari sini kita split lagi klik kanan split region namanya split region lalu kita tunggu sebentar lalu kita sampai muncul tanda merah itu klik sekali habis itu tunggu sebentar agak sabar nih sampai dia muncul garis merah lagi baru klik sekali dimana dia ketemu di sini klik lagi oke setelah itu baru enter nah ini jadi terpotong banyak ini ini nah yang tengah ini yang akan kita ganti dengan saluran c tadi saluran c 2c oke sebelum kita ini set all target dulu jika sudah oke kita lihat hasilnya dulu oke nah sudah jadi yang tengah sudah terputus hanya saja set all targetnya saya lihat apakah saya kembali atau tidak klik objeknya objek killer nah terbalik jadi yang ini harusnya di sebelah sana yang ini menarget ke sini saya mirror dulu ini saya mirror klik sini klik kanan mirror taruh di sini lalu ini dibuang oke kita update lagi nah kalau kita merubah-rubah kakinya salah satu kakinya kita tidak bisa remit harus ke corridor properties terus set all target lagi set all target click here to set all update karena ini butuh target ke final itu nah sudah jadi kita lihat gambarnya gambar koridornya oke nah sudah jadi hanya saja target widthnya yang belum ada kiri belum ada kanan belum ada ini harusnya melebar ke sana lalu yang sini ini asnya ini ya titik-titik ini asnya ini melebar ke sebelah kiri ya klik koridornya klik kanan koridor properties klik di sini nah nanti kalau bingung ini kan saya kasih L tapi dalamnya belum L yang harus dilihat di sini assembly groupnya ya kadangkala saya sudah nulis ternyata setelah mirror dia berubah left jadi R R jadi left gitu kita cek dulu width slope left klik di sini target berarti yang left itu kalau dari sana sebelah yang sisi sini ya select from drawing ini sisi left ada di garis ini karena STA kita dari atas ya oke kalau nanti error tidak apa-apa tinggal switch saja select from drawing sebelah kanan ada di sini oke 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 nah sudah jadi kita simpan nah begitu kira-kira cara membuat intersection untuk saluran untuk jalan sama metodenya yaitu dengan membuat koridor masing-masing satu demi satu ini untuk satu intersection ada pembagian koridor utama koridor pas menikung lalu koridor utamanya lagi tapi koridor utamanya lagi yang satu di stop agar sayapnya yang ke tanah dia tidak menghalangi nah seperti itu caranya ya nah nanti seberapa intersectionnya ya tinggal hitung waktunya aja ini satu intersection bikinnya mungkin katakanlah dua jam yang penting logikanya dimengerti dulu gitu ya ada namanya region dan target kalau sudah itu mengerti nanti gampang cuman pekerjaan repetisi lah gitu ya karena kita harus menikmati satu feature line yang kedua garis target dari pelebarannya itu yang utama ya dan urut-urutannya juga jelas alignment koridor atau feature line koridor baru membuat service desainnya gitu ya oke untuk materinya